Mengeratus-ratus alat peragakampanye atau APK anu dipasang di sejumlahing lelawak dicindekan ilegal ke bawaslu Kabupaten Sumedang. Mengenai itu saya estuna jenglengan APK tacaan bisa dipasang sameme desain APK di KPU Rengse di cindekan. Alat peragakampanye atau APK calon anggota legislatif boh DPRD Kabupaten boh Provinsi Ketudai DPR RI, Mapaisan, Sapanjang, Jalan, Bandung, Sumedang. Eta alat peragakampanye te ukuranana beda-beda timimiti ukuran billboard gede tepikas panduk katut baliholetik. Komisioner bawaslu Kabupaten Sumedang, Ade Sunarya, nembraken. APK anu dipasang kiwari karere anana dicindekan ilegal lantaran hentu luyukan aturan atau watacan luyukan spesifikasi katang tuan anu dicindekan ku pihak KPU Kabupaten Sumedang. Pangnak itu disain jeng spesifikasina tepikaki warita cani cindekan ku KPU Sumedang. Berkait dengan APK kan itu diregulasi, di PKPU itu dipasilitasi oleh KPU. Di samping itu juga, di samping yang dipasilitasi oleh KPU ada juga APK tambahan dari peserta pemilu untuk APK ini karena sekarang sudah marak bertebaran pemasangan APK dan bahan kampanye. Itu kan desainnya itu mesti disampaikan ke KPU. Apabila belum disampaikan ke KPU, kalau bunyi regulasi, bunyi undang-undang bahwasannya itu ilegal. Badan Pengawas Memilu Kabupaten Sumedang bakal nyorang koordinasi jeng satpo PP Sumedang pikir nartip gen etalat peraga kampanye atau APK ilegal anu bekinebak meh dilurung jalan di sakuliah Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV Terima kasih telah menonton!